Oke, semuanya apa kabar? Semua udah keadaan sehat walafiat, baik-baik saja. Ini langsung kelihatan tiga-tiga jepret. Jadi jelas banget ada bacaannya kita dah tips move on. Kenapa harus move on? It's time to move on. Jadi awal masalahnya adalah gimana kita bisa bikin podcast tentang move on ini. Dan kenapa ada move on? Silahkan. Jadi itu awalnya buka WhatsApp, lihat storynya Teteh. Itu ngeshare kok ada podcast di Spotify Teteh yang bikin. Akhirnya kepo kan, ini tentang apa podcastnya. Buka lah Spotify, terus cari Gina Rahmalia, terus aku follow, aku dengerin tuh satu-satu. Kan ada dua kemarin, pertamanya ada dua. Terus abis itu langsung aku dengerin satunya, terus yang kedua aku dengerin, terus ada yang baru lagi udah aku dengerin. Dan aku waktu itu, nggak salah, screenshot, terus bikin story di Instagram. Jadilah di-comment sama Teteh, kan. Terus Teteh nge-repost, tau-tau nge-zakin bikin podcast tentang move on. Sepertinya saya terpanggil untuk move on. Oke. Ya langsung aja, kalau menurut kamu dah, sebelum saya kasih, nanti kita nge-bahas tentang move on itu sendiri. Gapan sih waktu yang terbaik untuk move on? Terus kenapa sih harus move on? Move on sendiri kalau buat Indah itu apa sih move on? What is move on? Move on itu kalau aku berpindah. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang yang lebih baik, atau dari situasi yang mungkin sekarang buruk menjadi situasi yang lebih baik lagi buat kita. Gitu Teteh. Oke. Oke. Move on. Oke. Jadi banyak banget. Berarti sekarang segmen-segmen kita kayaknya khususnya untuk para-para ini lah ya, yang galau-galau gitu. Gallowers. Yang galau-galau. Pokoknya ini adalah untuk para yang kayaknya growth-growth gitu ya. Pengen bertumbuh, pengen berubah. Jadi pribadi yang lebih baik kayaknya ini cocok banget untuk Anda. Dan kayaknya kenapa sih ketika stay at home, ini saatnya untuk Anda untuk move on. Untuk memperbaiki diri jadi lebih baik lagi. Tadi kan ketika ada perubahan kan. Berarti kan ada proses yang lebih berubah gitu kan. Gak gitu-gitu aja gitu kan. Berarti harus ada yang berubah nih. Berarti berubah menjadi apa? Dengan kekuatan mulai yang akan berhukum. Apa yang? Selamun. Ada pengolahan. Oh datang. Pengen bertopeng gitu kan. Nah jadi. Bukan dong Teteh. Itu gitu. Ya jadi memang itu gitu. Jadi ternyata kita harus berubah menjadi lebih baik kita bergerak, bergerak, bergerak. Kenapa sih kayak gini sekarang? Kenapa sih ditanya dulu deh. Kalau ditanya kenapa harus move on? Kenapa sih menurutnya kita harus move on? Karena kalau kita gak move on itu, kita stuck di satu tempat yang belum tentu itu bikin kita tuh berkembang menjadi lebih baik gitu kan. Misalnya terlalu di zona nyaman aja. Tapi kita gak tahu gimana di sekitar kita. Padahal kita punya passion di luar. Kayak contohnya kita di rumah aja ah. Kerja di rumah aja. Padahal kita bisa kerja di luar. Melayani masyarakat. Atau misalnya jualan di luar juga bisa. Kayak gitu. Jadi kita jadi lebih tahu dan lebih berkembang. Kayak gitu Teteh. Oke. Lebih berkembang. Oke. Sekarang kalau misalkan kayak ada move on langsung ada kata yang melekat biasanya mantan ya. Langsung kayak mantan gitu. Dan mantan pertanyaan itu adalah masalah tantangan. Jadi bukan cuma mantan yang dari masa lalu aja gitu ya. Tapi mantan itu masalah tantangan bisa juga dari masa depan datang gitu. Nah gimana caranya kita biar bisa. Kalau move on itu ada yang mau diapain sih biasanya. Kenapa kita harus move on? Ada yang diapain rumah? Diapain. Dihilangkan, dilupakan, dan diikhlaskan. Dilupakan. Oke. Nah. Banyak banget kayak gitu. Jadi kalau misalkan move on kayaknya dia harus dilangin. Harus dilupakan gitu. Padahal harusnya gimana kita embrace gitu. Kita terima. Kita mulai nerima bahwa oke itu adalah bagian dari masa lalu kita gitu. Kita tutup buku segala macem. Udah gitu. Dan sekarang stop untuk balik ke belakang gitu ya. Sekarang gimana kita hidup di masa kini untuk melihat masa depan lebih baik lagi gitu. Jadi kalau misalkan bisa melupakan sekarang gini deh. Segala sesuatu kalian udah di memori-memori. Oke. Kalau yang bisa menyakitkan. Menyakitkan sendiri pun gitu. Ketika kita udah bisa menerima gitu. Mengikhlaskan yaudah gitu. Dan tadi kata ikhlas itu mungkin gampang sekali untuk diomongin. Tapi susah banget untuk dilakukan. Susah banget dilakuin. Oke. Sekarang kalau saya tanya ke Indah. Kapan sih biasanya tepatnya waktunya untuk move on sebelum kita bahas lebih lanjut? Kalau versi Indah. Kapan waktunya untuk move on? Move on itu ketika kita udah gak nyaman. Ketika kita udah bener-bener ngerasa. Oh ini udah gak bisa dilanjutin nih. Berarti kita harus berhenti dan kita harus move on dari situasi itu. Atau hubungan itu. Atau kayak tempat itu. Kayak gitu. Jadi bener-bener harus stop. Dan kita harus cari tempat yang lebih baik lagi. Jadi kalau dibilang kapan waktunya. Jadi sama ya. Kita kalau ngomongin waktu. Time. Karena banyak yang bilang. Time will heal everything. Semua akan disembuhkan. Kalau ngomongin waktu. Biarkan waktu. Jawab segalanya. Tapi dikembalikan lagi. Ketika kita ngomongin waktu. Sebenarnya kita yang nentuin waktunya Indah. Jadi kalau misalkan saya lagi sedih nih. Oke sedihnya mau berapa lama? Karena sebenarnya yang nentuin itu kita juga. Oke. Sekarang. Gak ah kita mau berlalut-lalut aja. Oke berlalut ini sampai kapan. Oke bergerak untuk ke chapter barunya mau kapan. Jadi itu si waktunya itu kalau dibilang. Ada gak sih waktu yang tepat? Ya tetap gak ada. Kita yang bikin. Apakah waktu itu tepat atau tidak. Jadi respon kita tetap gitu. Oke. Mau gimana nih gitu. Jadi yang paling penting adalah ketika ada kata move on. Dibalikin lagi sih sebenarnya gitu ya. Dibalikin lagi sebenarnya. Kenapa sih biasanya pas saya tanya gitu. Kenapa sih kamu mau move on? Apa sih yang dicari ketika kamu udah mau move on? Dan saya kaya semuanya adalah. Ingin menjadi diri yang lebih terbaik gitu kan. Terus tadi mungkin jadi lebih nyaman. Lebih. Pokoknya ada charming gitu ya. Bukannya signing gitu. Jadi kayak misalkan. Karena kalau kita gak move on. Move on akhirnya cuma diem stuck. Tadi kata Indah tadi. Cuma disitu-situ aja. Mungkin gak berkembang gitu. Padahal hidup kan. Kita gak tau si hidup kita panjang apa enggak. Tapi kita berpikir positifnya. Hidup kita perjalanan masih panjang. Masih banyak banget dikali-kali dalam hidup. Jadi kalau misalkan berlarut-larut dalam tenangan. Berlarut-larut dalam kesedihan. Dalam suatu yang negatif lah ya. Jadinya kan. Kalau pikirnya udah negatif. Rasanya negatif. Tindakannya juga. Ngapain-ngapain juga yang kayak. Gak enak. Gak enak. Gak semangat. Gak gitu kan. Jadi ini jadi malah kayak gitu. Jadi tetep gitu. Yang nentuin waktunya adalah. Ya kita. Kapan sih mau mulainya. Kita. Kita yang milih tetep. Tetep gitu. Yang responnya tetep kita. Terus kalau misalkan ada kata move on gitu ya. Sebelum kita ketik move on gitu ya. Apa sih Nih yang rasa-rasanya kalau ada move on? Rasa move on itu gimana? Kalau dia berasa, rasa move on itu gimana? Gak enak lah sebenarnya. Sulit. Oh enggak. Sangat-sangat tidak enak dan sulit. Karena banyak resikonya yang kayak. Kita pasti berpikir. Kita ninggalin ini apa kita bisa dapat yang lebih baik? Atau kita ninggalin ini. Ah janganlah gitu kan. Pasti ada kata di dalam hati itu pasti. Ah janganlah tunggu dulu. Ah janganlah nanti siapa tahu dia bisa berubah. Ah janganlah. Ah nantilah gitu. Tapi sebenarnya kalau kita mau. Kita bisa. Dan kita pasti dapat apa yang lebih baik gitu. Oke oke oke. Langsung ngejurus ya sekarang ya. Langsung. Paham. Para problem-problem. Yang sudah mencari jodoh gitu ya. Jadi mungkin. Aduh momo. Oh nih kayaknya kita harus. Sudah mulai ganyaman segala macam. Tapi kayaknya aduh kalau. Nah itu tadi ya. Kayak banyak orang yang untuk. Ketika ada sesuatu yang gak nyaman tuh kayak. Aduh tantangan ini gimana dong. Karena kan enak banget ketika udah di zona nyaman segala macam. Terus nah itu tadi ketika kita udah ngerasa bahwa. Tadi oke. Kita. Waktunya harus sekarang. Kita harus cari apa dulu. Cari makanya saya bilang tadi alasan yang tepat untuk mokon. Kenapa kamu mau mokon. Misalkan ada suatu hubungan. Kenapa gitu. Kenapa. Apakah yang misalkan dibikin nih. Ada negatif positif. Positifnya hubungan ini apa. Negatif hubungan ini apa. Ternyata kalau misalkan lebih banyak negatifnya untuk dampaknya untuk hidup kamu. Kenapa harus terus diturusin gitu. Karena memang ya. Antara logika. Dan hati. Dan perasaan. Perasaan itu gak beda perasaan lain. Jadi kita memang kita lebih. Kita lebih pakai logika lagi. Terus kayak misalkan. Masa mau diturus-terusin gini-gini aja. Dengan kelarutan kesedihan. Yang pokoknya negatif-negatif aja. Jadi gimana kita sekarang. Gimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Move on ini bisa bikin saya lebih sehat. Move on ini bisa bikin saya lebih bahagia. Move on ini bisa bikin saya lebih semangat. Gimana caranya. Itu tadi berarti ketika stuck. Berarti kita harus cari kegiatan lain. Apakah berarti kita mengalihkan kegiatan ini. Dengan kegiatan lainnya. Enggak gitu. Jadi kita tetap. Kita tuh ber. Apa ya. Berpindah. Tadi kan. Tadi kan. Move on tadi. Bergerak. Menuju perubahan-perubahan. Untuk menjadikan diri kita yang terbaik. Jadi oke nih. Kedepan itu. Satu tahun ke depan. Sebenarnya. Daripada kita berada-ada satu kesedihan. Coba kita sekarang lebih memilih. Gimana kita nyiapin untuk bermimpi. Saya di masa depan. Saya pengen jadi orang yang kayak gini. Untuk kayak gini saya harus gimana. Saya harus belajar. Saya harus menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan gimana nih. Jadi oke. Misalkan ikut. Misalkan saya pengen jadi. Apa lah gitu. Harus misalkan memiliki bahasa Inggris yang baik. Oke. Berarti mulai belajar bahasa Inggris. Jadi. Kegiatan-giatan yang lebih positif. Jadi gak di bawah sih. Perasaan yang negatif itu berlarut-larut. Jadi gimana kita shifting. Bikin perasaannya jadi enak. Jadi nyaman. Jadinya. Yang tetap enak. Jadi pertama ada setting goal. Setting goal. Satu. Goal untuk move on. Tujuannya apa? Untuk menjadi diri yang lebih baik. Untuk diri yang lebih baik itu harus gimana? Bikin itu nanti. Oke. Sebenarnya yang dimauin sama diri saya itu apa sih? Dengan move on ini. Untuk menjadi yang seperti apa sih? Dan waktunya kapan tersebutin? Langsung mulai hari ini atau mulai besok. Apa sih itu dulu saya bikin? Tep. 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 Kenapa? Karena saya ini memiliki perasaan yang positif-positif. Dan untuk terus jadi si positifnya dapet. Terus apa? Ini ingat satu lagi. Bahwa yang namanya cinta. 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 Cinta itu ya kepada siapa? Kepada Allah. Kepada ilahi. Jadi ya makanya balikin lagi kalau misalkan ketika kita misalkan tetap yang tadi tidak mau move on gitu. Akhirnya ketika kita tips move on. Misalkan oke. Sampai ada mungkin yang bilang blog mantan. Kamu suka blog mantan? Enggak. Oke. Kenapa? Enggak dewasa. Buat aku kalau misalnya memang kita udah siap untuk melepaskan. Yaudah gitu. Karena berpikirnya jadi kita mahluk sosial. Suatu saat kita enggak tahu kalau kita bakal butuh dia atau dia bakal butuh kita. Kayak gitu, Teh. Pasti ada aja nanti yang pasti kita butuh. Emang ini manusia. Butuhnya maksudnya? Butuhnya maksudnya yang lain lho. Oh tapi aku nanti kalau enggak dapet lebih baik gimana? Nanti kalau masih butuh dia itu. Bukan. Bukan gitu, Teh. Itu terlalu kecil kayaknya. Circle-nya terlalu kecil kalau untuk hubungan. Maksudnya kalau misalnya kita nanti kerja di satu perusahaan. Dan perusahaan itu bersinggungan sama perusahaannya dia. Dan kita paling enggak punya, oh kita punya channel di sana. Kita bisa tanya ke sana kayak gitu. Jadi enggak cuma untuk sekedar hubungan aja. Tapi untuk hal lain yang mungkin lebih kayak dikerjaan. Atau nanti kita suatu saat kita bisa minta tolong ke dia kayak gitu. Atau kita bisa membantu dia kan. Itu juga lebih baik. Karena kan yang enggak boleh putus dari silaturahmi juga kan masih bisa bersaudara. Ya, gitu. Kalau masih kayak gitu, Teh. Ya, jadi kemarin saya bahas juga sama Mas Julius tentang kedewasan emosi. Intinya adalah sebenarnya respon kita. Balikin lagi ke respon kita. Jadi, semua orang pasti punya tips-tips untuk move on. Nah, sekarang coba. Kalau Indah bisa move on dari suatu hubungan. Biasanya kamu ngapain? Apa yang kamu bisa bagi? Ngasih waktu sendiri. Sudah beres nih gitu. Sudah di coaching. Dikasih tips-tips juga. Aduh. Dibahas sama Ibu. Jadi, kalau aku. Jadi, kalau yang pertama. Kalau pertama itu kayak. Kan enggak. Mungkin kita langsung bisa melepaskan. Jadi, ya perlahan kita ngasih waktu. Oh, kalau aku anaknya nangisan nih. Berarti aku kasih waktu buat aku benar-benar nangis. Aku keluarin dulu semua. Benar-benar itu. Abis itu fresh. Sudah. Terus cari teman sharing yang memang bisa diajak sharing. Mencari teman sharing yang bisa diajak sharing. Terus, komitmen ke hati. Kalau yaudah. Kita pikir positifnya. Harus bersyukur dulu pertamanya. Kenapa sih aku udah berakhir dari hubungan ini? Karena, oh. Ada sisi positifnya. Karena enggak bagus. Kalau misalnya diterusin kayak gini. Terus juga. Kayaknya, oh. Enggak deh. Pokoknya kita harus berpikir. Apa sih dalam negatifnya itu? Dan kita harus bersyukur. Oh, kita bisa lepas dari dampak negatif itu. Terus, yang kedua. Minta maaf sama diri sendiri. Sama, ya. Kita harus bisa. Pertama, melupakan. Dan mencari kesibukan. Yang membuat kita. Seakan-akan lupa. Atau enggak memikirkan. Hal-hal yang membuat kita nangis atau sedih gitu. Terus, yang terakhir. Harus belajar mengikhlaskan. Itu yang penting. Belajar mengikhlaskan. Oke. Ya, intinya tadi benar bahwa. Ya, sama. Ini yang udah kita bahas sering banget ya ini ya. Oh ya, menerima gitu. Menerima. Ya, menerima dan mengikhlaskan. Jadi, benar-benar yang kayak, Oke, gitu. It's really happening in my life. And then, this is a start. Jadi, benar-benar yang tadi waktunya tadi. Ini udah untuk mulai chapter baru. Enggak usah terlalu kembali lagi ke masa lalu. Bikin tadi hal-hal kegiatan yang positif. Bisa juga tadi sharing. Sharing sama orang-orang yang memang tepat gitu. Jadi, jangan akhirnya kamu kembali. Kan, misalkan kalau enggak yang tepat. Jadi, mungkin api. Malah dimakin api gitu kan. Nanti. Iya, dikomporin kan. Komporin. Nanti malah makin berapi gitu. Jadi, itu yang paling penting gitu. Mungkin yang sharing yang netral. Yang mungkin juga lebih paham juga tentang hal itu. Dan udah beres lah. Soalnya kayak begitu. Jadi, itu yang paling penting. Karena kita kan malu sosial. Karena yang benar banget. Ini yang akhirnya kita bikin podcast. Adalah kebanyakan orang. Bukan cuma masalah muko. Entah masalah-masalah lain. Itu cuma dipikirin di. Udah. Dipikirin sendiri aja. Jadi hatinya jadi enggak enak. Jadi enggak nyaman. Akhirnya gitu kan. Jadi kayak. Ini gimana, ini gimana. Stres sebelum. Jadi kepikiran ini, kepikiran itu. Kayak gitu. Nah, itu yang jadi berlarut-larut. Akhirnya jadi enggak ngapa-ngapain. Karena kalau misalkan kita ngeri negatif. Kayak sekarang lagi stay at home. Kebanyakan enggak sih di rumah. Terus. Cuma mikirin hal yang enggak bikin you on. Dengan kegiatan-kegiatan positif. Jadi makin terpuruk segala macam. Jadi sekarang mulai. Apa kayak bikin apa? Sesuatu yang passion. Jadi kayak. Apa sih pernah enggak sih kepikiran pengen bikin apa? Atau ada sesuatu yang perlu bilang. Kayak saya enggak ada waktu. Terus sekarang ini ada waktunya. Pagi di rumah gitu. Duduk di rumah. Kobi-kobi. Saatnya untuk. Masak misalnya ya teh ya. Boleh nanti dikirimin ke sini, Nek. Oh boleh, tenang. Lewat foto teh. Jadi ingat ya. Kita pergi ke Jakarta. Udah gitu bukan dibawain gudang. Mah dibawain gitu. Iya. Salat buah. Salat buah. Iya, ya. Mohon maaf ya. Gak apa-apa juga. Kita selalu kayak gini ya. Dari chapter satu ke chapter lain ya. Langsung ngekok-ngekok balik lagi gitu. Nah ini jadi. Iya, memang. Sama kayak obrolan kita gitu. Dari nilai. Dari omongan A. Tiba-tiba ada B. Nanti kan bisa kembali lagi ke A. Sama. Jadi hidup kita juga seh. Tiba-tiba kita harus diem dulu. Mungkin ngeliat sedikit sebentar ke belakang. Terus akhirnya gimana. Terus maju-maju. Maju-maju. Terus belajar-belajar-belajar. Karena kalau kita ngomongin cinta lagi. Kalau kita ngomongin mupon. Ya berarti kita harus berduanya gimana ya. Ya Allah gitu. Yang membolak-balikan hati. Hanya dirimu dan. Dan berasal. Yes gitu. Jadi bahwa ya diri kitanya gitu. Dimulai dari respon kita. Untuk gimana kita berubah menjadi yang lebih baik. Dengan tadi. Gak mau berarot-arot. Tipsnya adalah tadi. Ya kita benar-benar embrace aja semua yang udah terjadi gitu. Kalau memang gak bisa bikin. Gak bisa untuk benar-benar susah banget. Bikin lapas minusnya. Jadi benar-benar bisa dari sekali. Kalau emang ini udah gak baik untuk kita. Ini saatnya untuk melepaskan. Walaupun berat. Tapi harus dilakukan. Karena ini untuk demi kebaikan juga. Kayak gitu. Dan sharing. Jadi dari sekeliling segala macemnya. Yang kayak bikin kita tambah kuat lagi juga gitu. Jadi dari diri. Untuk motivasi mupon. Dari luar diri gitu. Orang-orang sekitar. Jadi makin. Mulai masak. Mulai ngelukis. Mulai jualan dagangan gitu kan. Kenapa enggak gitu. Jadi sekarang apalagi sekarang. Kayak the new normal. Mungkin nanti sekarang kita. Ya ketemuan kayak gini dah. Udah biasa banget. Meeting kayak gini. Udah biasa banget nanti. Udah gak aneh lagi. Udah gak aneh. Udah gak aneh gitu. Jadi belanja. Ya online. Gak kan sampai. Sampai kayak daging segala macem. Juga udah mulai online gitu kan. Telur. Ya itu jadi the new normal gitu. Ya itu. Jadi tetap. Karena kenapa kita harus kita mupon. Karena hidup terus berjalan ke depan. Dan tetap harus bergerak. Harus ada perubahan. Harus prosesnya adalah berkembang. Growth. 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 Menjadi diri yang lebih baik lagi. Itu. Kamu mau nambahin lagi tips move on. Ala-ala yang ada. Apa ya. Kalau tips move on itu. Bukan mencari yang. Kalau. Kan banyak nih teh. Sekedar sharing aja ya. Mungkin kan banyak dari teman-teman yang. Move on itu mencari pelampiasan. Padahal itu tuh. Menurut aku itu salah banget. Karena. Bukannya menyelesaikan masalah hati. Tapi malah menambah masalah hati. Karena. Di saat kita. Mendapat laki-laki. Kalau misalnya buat cewek ya. Mendapat laki-laki yang belum tentu baik buat kita. Itu malah akan bikin tambah sakit. Jadi kalau tips move on itu. Yang satu itu tadi. Kasih waktu buat diri kita dulu. Gimana sih. Kalau kita tuh. Harus gimana gitu. Terus. Bersyukur. Kalau misalnya kita udah terlepas dari masalah itu. Dan bisa menjadi lebih baik. Terus ikhlas. Habis itu. Dan berusaha tetap dewasa. Karena. Apa ya. Yang kayak tadi aku bilang. Kita tuh gak bisa hidup sendiri. Kita pasti suatu saat akan butuh dia. Dalam keadaan apapun. Nanti kita akan butuh dia. Jadi. Tetap harus dewasa. Memaafkan diri sendiri. Dan. Memaafkan dia juga. Karena. Kalau kita gak bisa maafin dia. Kita tetap akan ada beban. Dan malah gak akan bisa ikhlas. Gitu. Intinya cuma tiga itu teh. Oke oke. Ya. Jadi itu bisa dicoba juga tips-tips. Salah. Sep tindahku semua waktu ya. Yang sudah. Saya kasih nilai. Kayaknya 10 ya. Untuk. Kayaknya bisa untuk move on ya. Luar biasa. Karena saya ikut perkembangan dirimu banget. Dari awal ya. Bener-bener. Sudah. Susah banget. Hampir dua tahun kayaknya deh. Hampir dua tahun. Jadi. Kenapa akhirnya membuat ini. Karena saya juga. Tindah udah. Udah berhasil. Untuk melaluinya. Dan itu tentunya. Saya bilang juga. Saya bilang semua orang. Perlu waktu. Tapi tetap waktunya itu. Yang menentuin. Bukan orang lain. Diri kita sendiri. Sama berapa lama. Iya. Kapan berubah. Mau mulai kapan. Mau terus-terusan aja. Kalau yang tadi kata Indah. Yang mau nangis-nangisan ya. Gak apa-apa. Nangis-nangis-nangisnya tuh. Sampai. Semuanya. Berair mata. Iya. Biar poong. Biar. Biar lepas aja dari diri gitu. Jangan dipendam teh. Iya. Dan yang paling penting tadi sharing mungkin ya. Jadi biar gak dibawa sendiri juga. Segala macem. Jadi yang sekarang lagi stay at home juga. Yang biasa sendiri. Apalagi di posan. Teteplah hubungin orang tua gitu kan. Hubungin saudara. Hentik banget. Tetep banget. Konektik. Ya bener-bener poongnya. Tetep ada lah. Kita jangan ngerak diri sendiri terus. Nanti lama-lama bisa berhalusinasi gitu kan. Setres. Segala macem. Iya. Jadi kayaknya setres kan. Ya itu. Jadi kenapa kita harus move on. Dan kenapa kita harus. Yang tetep yang ngomongin. Kalau it's time to move on adalah waktunya kita. Kenapa ya. Karena kita harus berubah menjadi diri yang lebih baik. Tipsnya bisa banyak macem-macem. Bisa juga dipakai ala-ala indah. Bisa dipakai juga ala-ala sayur. Atau sesuaikan sama diri sendiri juga. Iya. Pokoknya yang pentingnya adalah bikin makanya. Dibikin tertulis gitu. Kenapa. Kenapa gitu. Ditanya diri hatinya kenapa. Karena saya yakin semua orang pasti berubahnya itu karena pengen lebih jadi baik. Ya kan. Dengan proses bertumbuh kembang. Dari situasi yang gak enak jadi enak. Yang gak nyaman jadi nyaman. Jadi kurang bahagia jadi lebih bahagia gitu kan. Dan ini memang harus apa ya. Jadi ngasih waktu tadi yang benar me time-nya juga mungkin gitu kan. Mungkin kayak kebanyakan gitu kan. Karena kan mungkin banyak hal lah. Kalau masalah-masalah kita bisa tambahin juga dalam hubungan itu. Mungkin biasanya orang putus hubungan. Kenapa sih? Berakhir. Satu yang paling banyak itu kan restu ya. Biasanya gak dapet restu. Yang kedua itu biasanya pemikirannya. Mungkin yang satunya masih belum dewasa. Tapi yang satunya menuntut lebih gitu kan. Bisa juga. Dan biasanya itu kalau hubungan karena orang ketiga. Dan jangan pernah menyalahkan orang ketiga juga teh. Karena gimana sih kita harus berkaca sama diri sendiri. Jangan pernah nyalahkan orang lain. Kalau misalnya kita juga belum bisa baik. Kalau misalnya kita bisa baik menjalani hubungan. Kenapa ada orang ketiga di dalam hubungan kayak gitu. Biasanya kalau gak harus itu. Ini berarti kita bahasannya ini ya. The word of the marriage. Kamu nonton gak? Nonton atau. Akhirnya akan nanti hari Sabtu. Jangan lupa nanti posternya akan segera liris. Lirisnya. Itu yang akan membantu. Itu yang akan membantu. Jadi itu akan dibuat nanti hari Sabtu. Itu akan Zoom dan akan live di YouTube. Ya langsung jadi bisa live. Anda bisa ikutan juga langsung. Bisa komentar-komentar gitu. Akhirnya ke situ juga. Karena ya balikin lagi gitu. Jadi tetap sih bagus banget. Dari Indah tadi ya. Introspeksi. Tetap kita setting goal. Tetap ngadepnya ke depan. Kita jalanin dengan lebih positif lagi. Dengan hati yang lebih ikhlas. Lebih nerima. Dengan belajar. Dengan apa yang terjadi. Yang kemarin-kemarin. Terpurukan harus bangkit. Dan waktunya tetap Anda yang mau. Jadi kapan kamu mau mulai untuk mengubah. Gitu sih. Gitu kali ya. Iya. Simple tapi penting banget. Iya. Simple tapi penting banget buat hidup. Ada lagi yang mau ditambahin, Dan? Mungkin untuk para-para milenial. Aku udah ngapin milenial. Para-para milenial apa ya? Mungkin kalau sekarang banyak yang terlalu insecure untuk memulai hal baru. Mungkin kalau aku boleh sharing sedikit ya, teh. Sedikit aja. Banyak-banyak. Boleh sharing sedikit. Aku tuh anaknya paling kayak. Sebenernya bukannya sombong. Sebenernya tuh aku bisa. Tapi aku gak mau. Contohnya kayak. Lomba. Announcement yang di kereta. Itu sebenernya aku bisa. Tapi kayak. Bisa gak ya? Bisa gak ya? Aduh malu. Aduh nanti ada yang lebih bagus. Kita tuh lebih baik mencoba dulu. Apa salahnya mencoba. Daripada kita nanti akan menyesal. Gitu, teh. Itu sebenernya juga salah satu dari move on ya. Lebih baik kita mencoba dulu dah. Mencoba move on dulu. Jangan apa-apa tuh. Kita udah berpikir negatif-negatif-negatif. Yang akan membuat kita stuck di satu tempat. Gitu. Lebih baik mencoba dan gagal. Daripada gak pernah mengubah sama sekali ya. Kan kita dengan gagalan itu. Kita banyak belajar. Hal-hal yang lebih positif lagi. Ya balik lagi. Ternyata hidup adalah pembelajaran. Hidup adalah perjuangan. Hidup adalah perjalanan. Yang pasti selalu melihatnya ke depan. Dengan tujuan visi yang lebih baik. Terus yang paling penting kita belajar. Terima kasih. Apa ya? Oh ini suara akunya di unmute ya. Jadi tadi gak ada ya. Ya itulah guys. Jadi tadi ada telepon masuk ke Zoom. Terus aku accept. Terus aku muni cat big live. Terus aku accept. Sudah tau ya. Harusnya kenapa hilang. Berhubung whatsapp teteh. Berhubung whatsapp teteh. Terus aku dimu. Tadi aku gak accept telepon. Ini kan di mute. Jadi aku gak tau kalau ini gak kedengeran. Oh my. Bukit banget sih. Jadi ya itulah. Itu live. Ya kayak gitu. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Nah itulah. Jadi. Bahwa. Ya bisa terjadi kayak gini. Kita sekarang udah mau. Udah penutupan banget. Tiba-tiba. Aku tadi. Keluarannya gak ada. Padahal udah. Dan ini tadi. Ya mati aja. Dan gak perlu aku cut juga. Gak perlu aku cut. Gak perlu aku edit segala macam. Tahu itu udah terjadi. Dan gak masalah juga. Jadi kadang mungkin. Suatu teknik-teknik kayak tadi. Yang di dalam hidup. Bikin kita kesel. Bikin apa. Respon juga. Jadi dengan kayak tadi. Bisa aja kita. Sebe banget sih. Tapi kita bisa juga. Ya udahlah ketahuin aja. Terima kita ketahuin aja. Karena. Kita kalau terus ya teh. Kalau ada kayak gini. Karena kalau misalkan dibikin di atas segala macam. Terugi banget. Bener gak? Iya kan? Terugi lah. Dan nge-like. Apalagi tadi yang di podcast. Apa sih ini tiba-tiba hilang. Tiba-tiba gak ada suaranya. Kalau di Youtube kan nanti kelihatan kita. Ada gambarnya. Kelihatan ngobrol. Tapi ya. Ya itulah. Jadi memang hidup adalah perjalanan. Hidup adalah perjuangan. Kita harus melihat ke depan. Jangan melihat ke belakang. Belakang itu sebuah pembelajaran-pembelajaran. Apapun yang terjadi. Kita ya terima. Kita ikhlaskan. Yang menjadi takdirmu tidak akan melewatkanmu. Yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu. Yuk kita berdua. Jadi kita menjadi yang lebih baik lagi. Dan memiliki pikiran positif. Hati yang bersih. Pokoknya gak ada julit-julit. Gak ada. Pokoknya negatif-negatif. Tetap bukuannya ke depan. Berjalan-berjalan. Menjadi diri kita yang terbaik. The best of us. Iya. Gitu sekali ya. Yuk. Menjadi lebih baik itu. Tutup aja teh. Menjadi lebih baik itu. Menjadi lebih baik itu penting banget. Buat kita ke depannya. Dan orang lain di sekitar kita gitu. Iya. Betul sekali. Karena dengan kita mikirkan. Orang-orang terdekat kita juga pasti tau banget. Ketika kita mungkin sedih. Terpuruk segala macem. Mungkin mereka juga encourage. Semua orang di deket kamu. Ketika bilang kamu move on. Tapi kamunya memang tidak. Tidak merespon untuk move on. Yang gak akan terjadi. Jadi tetap. Now it's starting from you. Mulai gak. Mulai gak. Mulai. Siapa tau hari ini hari terakhir kita hidup. Coba. Terus gak ada yang berubah. Menjadi lebih baik. Eh mending kita sekarang. Yuk mulai move on. Detik ini juga. Berubah menjadi diri yang terbaik. Dengan tujuan. Tujuan hidup cuma satu. Pokoknya melayani Tuhan. Service to God. Service to God. Gimana sama dengan service to people. Kepada umat. Jadi gimana kita. Yuk. Service to giving. Memberi. 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 Jangan cuma pengen mau dapat-dapat terus. Jangan terima kasih. Yes. Gitu. Kayaknya ya. Oke kita mau tutup sama Yael. Atau mau tambahin lagi. Sudah cukup. Oke sudah cukup. Kebersamaan kita. Silahkan diambil yang bermanfaat ya. Dan semoga semuanya bermanfaat ya. Pokoknya ngobrol-ngobrolan. Semoga. Ngobrol-ngobrolan. Ngobrol-ngobrolan. Kayak beginilah ya. Apakah ini yang saya pikir kamu. Sebenarnya gak direkam pun kita ngobrolnya. Begini-gini aja. Begini aja. Sama banget. Karena gak. Gak di bidang-bidangnya sama sekali gitu. Oke. Kalau begitu. Yuk. Kita siap-siap. Indah ikuti kata saya ya. Dalam hidup ini. Oke. Dalam hidup ini. Harus selalu. Harus selalu. Bersyukur. Bersyukur. Ikhlas. Ikhlas. Dan jangan lupa. Dan jangan lupa. Bahagia. Bahagia. Terima kasih sekali lagi. Jadikan jarak. Jadikan jarak. Tidak berarti. Tidak berarti. Tidak berarti. Ketika kita. Ketika kita. Menyatukan hati. Menyatukan hati. Menyentuh ya teh. Belum beres men. Kepada ilahi. Tuhan dulu makanya. Jangan lupa dulu. Itulah. Jadi kepada ilahi. Langin. Langin. Jadikan jarak. Tidak berarti. Jadikan jarak. Tidak berarti. Jadikan jarak. Tidak berarti. Dengan menyatukan hati. Dengan menyatukan hati. Kepada ilahi. Kepada ilahi. Naito. Oke. Kalau gitu ya. Selamat untuk. Menjalankan aktivitas lagi. Tetap pokoknya semangat. Tetap bahagia ya. Tetap sehat-sehat. Jaga kesehatan juga. Kalau keluar rumah. Jadikan masker. Mungkin buah hand sanitizer ya. Jaga jarak juga. Ya. Siap. Siap tetes. Juga sehat-sehat ya. Dan keluarga. Oke. Yaudah. Thank you ya. Di atas waktunya ya. Oke. Sampai jumpa lagi. Oke. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Dadah. Bye. Bye. Oke. Kita end. 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 Bye.